Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi solih dan solihah kelas 2 Mula Zama Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi Untuk melanjutkan pembelajaran kita Yaitu tematik tema 1 hidup rukun Subtema 3 hidup rukun di sekolah Masuk pada pertemuan 5 pembelajaran 1-3 Masih bersama Bu Ani di channel Youtube MI Istiqomah Sambas Purbalingga kelas 2 Mula Zama Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Marilah kita awali terlebih dahulu Dengan membaca basmalah bersama Bismillahirrohmanirrohim Ada pun tujuan pembelajaran hari ini Yang pertama Setelah menyimak video pembelajaran ini Peserta didik dapat menyebutkan kalimat perintah Dalam teks cerita hidup rukun dengan baik dan benar Yang kedua peserta didik dapat menjumlahkan bilangan 3 angka dengan cara panjang dan pendek dengan benar Yang ketiga peserta didik dapat menjelaskan gerak dasar berlari dengan benar Yang keempat peserta didik dapat mengidentifikasi alat dan bahan menggambar imajinatif dengan benar Ada empat materi yang akan kita pelajari Yang pertama kalimat perintah Yang kedua penjumlahan Yang ketiga gerak dasar berlari Yang keempat gambar imajinatif Sekarang perhatikan baik-baik Hidup rukun di sekolah Apa yang kalian lihat? Nah apakah kalian juga hidup rukun di sekolah? Ya Di pada gambar tersebut ada Udin dan Beni yang sedang beristirahat ketika jam sekolah sedang istirahat di bawah pon rindang Mereka sedang menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama Walaupun Beni dan Udin berbeda agama mereka tetap hidup rukun di sekolah Nah bekal yang dibawakan oleh Udin adalah bekal yang disiapkan oleh ibunya Sekarang bacalah percakapan di bawah ini Ibu bilang ke Udin Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya Din Udin menjawab Baik Bu, mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman Bu? Lalu Ibu bilang lagi Berbagi menunjukkan sikap rukun Bawalah tempat bekalmu kembali ya Nah dari percakapan tersebut ada kalimat perintah Ada yang tahu mana kalimat perintahnya? Dan apa itu kalimat perintah? Sekarang kita akan lihat bersama Kalimat perintah Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi permintaan Atau menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita kendek Kalimat perintah biasanya diakhiri tanda seru Atau diberikan akhiran lah Kemudian kalimat perintah sebaiknya diucapkan dengan sopan Nah berikut contoh dari percakapan yang sudah kita baca Ada dua kalimat perintah Yang pertama Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya Din Yang kedua Bawalah tempat bekalmu kembali ya Nah itulah kalimat perintah Perhatikan baik-baik Ada tanda seru Ini di akhir kalimat Kemudian Di pada kalimat perintahnya ada tambahan lah Bagilah Lalu bawalah Itulah ciri-ciri dari kalimat perintah yang kita pelajari hari ini Selanjutnya Kita akan belajar tentang penjumlahan Menjumlahkan Bilangan cacah Siswa di sekolah Udin cukup banyak Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan Ada berapa jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya? Nah kita dapat menghitung dengan cara penjumlahan Menjumlahkan Lihat Banyak siswa laki-laki yang di atas ada 125 Sedangkan banyak siswa perempuan ada 117 Ratus hanya sama 10 hanya ditempatkan di tempat yang sama Dan satu hanya ditempatkan di tempat yang sama Jumlahnya Lihat ada 5 tambah 7 Nah ada angka 2 Karena 12 menyimpan 1 Kita taruh ke sini Ada Di sini ada tambahan 1 ya Alias 10 Nah jadi ada 230 ditambah 10 dan 2 Kita lihat penjelasannya Banyak siswa laki-laki ditambah banyak siswa perempuan Sama dengan 125 ditambah 117 Sama dengan 242 Jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah 242 Lalu bagaimana cara penjumlahannya? Nah penjumlahan dapat dilakukan dengan cara panjang atau cara pendek Pertama kita lihat cara panjang Cara panjang Ada 125 siswa laki-laki 125 terdiri dari 100 Kemudian 10 hanya 20 dan 1 hanya 5 Ditambah siswa perempuan 117 Sama dengan 100 ditambah 10 ditambah 7 Kita lihat Nah dari belakang ya 5 ditambah 7 Sama dengan 12 Kemudian 20 ditambah 10 Sama dengan 30 100 ditambah 100 Sama dengan 200 Kita rinci lagi Ada 200 ditambah 30 Kemudian 10 12 itu terdiri dari 10 dan 2 Lalu 200 ditambah Nah 30 ditambah 10 40 Duanya ditaruh di satuan Jadi 125 ditambah 117 Sama dengan 242 Ini adalah cara panjang Sekarang kita pakai cara pendek Perhatikan baik-baik Ada angka 125 ditambah 117 5 ditambah 7 Sama dengan 12 Tulis angka 2 nya Nah 2 ini satuan Simpan satu puluhannya di atas angka 2 Ini namanya satu puluhan Kita jumlahkan 1 ditambah 2 Ditambah 1 Sama dengan 4 4 ini adalah nilai puluhan Kemudian karena 4 itu tidak ada Menyimpan Kita lihat Angka ratusannya 1 ditambah 1 Sama dengan 2 Jadi Kita lihat dari tempat ratus Nilai tempat ratusan Nilai tempat ratusan Puluhan dan satuan 125 ditambah 117 Sama dengan 242 Kalian bisa menghitung penjumlahan Dengan cara panjang Atau cara pendek Itulah teknik penjumlahan Sekarang perhatikan baik-baik Udin dan teman-temannya Akan berolahraga Nah berolahraga disini adalah Lari berpasangan Hari ini Udin dan teman-teman Berolahraga Pak guru meminta siswa Untuk berlari berpasangan Sebelum berlari Lakukanlah pemanasan Terlebih dahulu Agar bisa mengurangi Risiko cedera Nah Ini merupakan Gambar Lari berpasangan Nah lari berpasangan ini Akan digabung menjadi Lomba Lomba lari berpasangan Itulah teknik Lari berpasangan Jadi bisa lari pendek Atau lari panjang Yang sudah kita pelajari Pada pertemuan 2 Nah sekarang Ada lomba lari berpasangan Nah dengan teman Sebangkunya Masing-masing Berikutnya Para siswa Akan menghias kelas Dengan gambar Hiasan berupa gambar Benda-benda Atau makhluk hidup Yang ada di sekitar sekolah Mula-mula Dibuat sketsa gambar Pada kertas Menggunakan pensil Ini adalah gambar sketsa Menggunakan apa? Ya Gambar sketsa Menggunakan pensil Selanjutnya Ada gambar Yang sudah diwarnai Nah Gambar yang sudah diwarnai Ini bisa menggunakan Pensil warna Atau Spidol Atau Krayon Nah itulah alat dan bahan Untuk menggambar Baik yang bentuknya sketsa Maupun yang sudah diwarnai Alhamdulillah Itu saja yang bisa Bu Guru sampaikan Pada pertemuan hari ini Ada pun kesimpulannya Yang pertama Kalimat perintah Biasanya diakhiri Dengan tanda seru Atau Diberi akhiran kata Lah Menghitung penjumlahan Bisa menggunakan Cara panjang Atau pendek Kemudian Pemanasan sebelum Melakukan olahraga Sangat baik Untuk mengurangi Risiko cedera Menggambar Bisa diawali Dengan membuat sketsa Menggunakan pensil Kemudian dibeli warna Bisa dengan Krayon Pensil warna Ataupun Spidol Terima kasih Itu saja Yang bisa Bu Guru sampaikan Pada pertemuan hari ini Seperti biasa Kita evaluasi Tematik Tema 1 Subtema 3 Pertemuan 5 Pembelajaran 1 Sampai 3 Kamis 22 Juli 2021 Ada 4 soal evaluasi Nomor 1 Kalimat perintah Diakhiri dengan tanda Titik-titik 2 Di perpustakaan sekolah Terdapat 181 buku pelajaran Dan 126 buku cerita Jumlah buku seluruhnya Titik-titik Nomor 3 Tujuan pemanasan Sebelum olahraga Dilakukan Untuk Titik-titik Nomor 4 Membuat sketsa gambar Pada kertas Menggunakan Titik-titik Silahkan Kalian kerjakan Seperti biasa Di buku tulis Kalian masing-masing Dan hasil kerjaannya Dikirimkan Dikirimkan Lewat WA Ke buku Terima kasih Itu saja Yang bisa buku guru Sampaikan Pada pertemuan Kali ini Pesan buku guru Jagalah Kesehatan Dimanapun Kalian berada Dan syukur-syukur Kalian tidak melakukan Mobilisasi Jadi kalian di rumah saja Semangat Belajar di rumah Selamat membaca Dan menghafal Al-Quran Serta muroja'ah Bersama kedua orang tua Dan pesan buku guru Yang terakhir Tetap semangat Belajar Jangan pernah Luntur Karena Belajar itu Dari Kalian hidup Sampai nanti Kita mati Itu saja Yang bisa buku guru Sampaikan Pada pertemuan Kali ini Kita akhiri Dengan membaca Alhamdulillah Bersama Alhamdulillah Rabbil Alamin Kurang lebihnya Buku guru mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton